Balas serangan Luhut, Tom Lembong sebut Luhut dan bahlil pasukan pemadam kebakaran. Kok Kapten Timnas Amin, Tom Lembong merespon pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menuding dirinya tidak bisa bekerja. Sebelumnya beredar video, Luhut meminta Tom Lembong tidak sombong dan GR karena menyatakan memberi contekan kepada Presiden Jokowi. Apakah karena hebat melakukan? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu Presiden. Menteri Perdagangan waktu itu sebagai Kepala BKPM, tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang sudah Anda lakukan sebagai mendak, coba tanya dirimu, ucap Luhut menyindir Tom Lembong. Luhut lalu membuka aib Tom Lembong yang gagal membuat online single submission saat menjadi Kepala BKPM. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya, tapi sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai sampai sekarang. OSS yang sudah digadang-gadang bakal selesai, kata Luhut. Selain Luhut, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia dan Budiman Sujat Miko ikut menyerang Tom Lembong. Menanggapi hal itu, Tom Lembong mengatakan serangan yang ditujukan ke dirinya itu eksis dari kesalahan strategi tim debat Jawa Press. Karena kayaknya kesalahan besar kemarin di debat Jawa Press mengerahkan strategi untuk Mas Gibran mengangkat nama saya berkali-kali. Itu backfire secara spektakuler, itu asli senjata makan tuan. Ujar Tom Lembong saat wawancara dengan jurnalis senior Uni Lubis. Tom mengibaratkan kubu Prabowo Gibran mengirim rudal ke pihak Anies Muhaymin atau Amin, tapi yang kebakaran malah pihak Prabowo Gibran. Untuk memadamkan kebakaran itu, menurut Tom Lembong dikerahkan orang-orang hebat seperti Budiman Sujat Miko, Habibur Rahman, Bahlil hingga Luhut. Saya istilahkan semuanya lagi memadamkan kebakaran. Pasukan pemadam kebakaran sampai segitunya ya, berarti ini benar-benar kebakaran yang dahsyat. Ujar Tom Lembong. Tom menduga tim debat Jawa Press Gibran melakukan kesalahan saat debat keempat kemarin, sehingga kena teguran keras dari Gibran, Prabowo, bahkan Jokowi. Menurut Tom Lembong, yang paling membuat kebakaran tim Prabowo Gibran adalah penampilan memukau Muhaymin Iskandar. Pertama, kebakaran paling besar tentunya adalah bahwa di luar ekspektasi, Pak Muhaymin memenangkan debat tersebut. Ujar Tom Lembong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.